oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya minta maaf banget aku awal nggak upload ya mungkin ada sebulan nggak upload terus ini sudah mulai coba untuk beraktivitas kembali Oke saya disini akan berikutnya bagaimana cara ketika kita menangani pekerjaan seperti gini jadi panelnya satu saya dari bodi handbag kondisinya sudah berumur ini make all tapi masih original tapi beberapa bagian yang pecah ada bagian yang tergores luka luka juga dalam saya akan berbagi tips bagaimana cara penanganan ketika mendapati pekerjaan seperti gini terus mintanya itu cepat instan ya piecara nih bagaimana caranya supaya waktu kita terpangkas lebih pendek jadi bahan-bahan yang kita siapkan Oh ya untuk panelnya sedikit saya jelaskan ini ada beberapa bagian yang pecah ya ini yang pecah tadi sudah ini ada yang pecah tadi sudah saya lem lem serbaguna seperti gini juga ada beberapa bagian yang lecet-lecet tapi ini sudah saya kerjakan tadi nggak sempat saya video ya ini juga pecah terus yang terluka seperti gini juga ada jadi bagaimana cara kita pengerjakannya supaya cepat tanpa menggunakan dempul dua komponen kalau kita menggunakan dempul dua komponen kan mau nggak mau waktunya tentunya akan lebih panjang lagi ya di sini saya akan berarti sebagaimana caranya menggunakan dempul satu komponen yang mana ini kelebihannya lebih cepat tapi untuk menghindari resiko supaya nanti dempulnya ini jangka panjang nggak copot atau nggak copot kalau istilah bahasa Jawanya itu bagaimana untuk dempul satu komponen atau seperti putih ini biasanya digunakan untuk nutupi pori-pori dari dempul dua komponen atau mungkin luka barat yang cukup tipis ya tipisnya kedalamannya enggak sampai satu enggak sampai dua mili atau tiga mililah tapi kalau masih satu mili kurang 0,5 itu masih aman yang saya amati ya dari pekerjaan saya di untuk menaikkan luka yang dalam seperti hanya contoh yang ini tadi ini lukanya dalam sebelumnya kita amplas dulu kita setting dulu pakai mungkin teman-teman bisa menggunakan grid 150 seperti gini atau 240 juga bisa tapi kalau lebih cepat pakai dua maaf 150 atau 180 seperti gini setelah kondisi lukanya ini area area sekitar lukanya ini terbuka terbuka pori-pori terbuka permukaannya kemudian baru kita aplikasi dengan teman-teman siapkan amplas 180 atau 150 lem G tetapi seperti gini ya kan karena ini sifat dari lem G ini cepat kering kita tunggu sebentar aja dia sudah nanti bisa kita setting jadi ini tujuannya hanya untuk menaikkan permukaan dari media ABS nya kalau kita pakai depan dua komponen ya bisa tapi kan waktu untuk keringnya lebih panjang terus setelah setting mulus mau nggak mau harus naik epoxy tapi kalau pakai seperti ganti atau satu komponen seperti gini teman-teman enggak usah pakai epoxy itu aman mungkin yang saya amati kemudian setelah setelah kering baru kita setting lagi dengan mungkin amplas 150 atau 180 juga bisa kalau ada rokok ya dipanasi dengan rokok ya dipanasi dengan rokok ditutup rokok supaya lem G nya cepat kering kemudian kita balon dengan amplas grid 240 seperti ini ini sama ini jadi panelnya tadi pengerjaan juga seperti gini jadi enggak sampai nunggu berapa menit saya ngomong aja amplas eh maaf saya ngomong moceh aja eh media ya kita lem G tadi sudah kering Nah kalau sudah permukaannya naik dikira ini diperkirakan ini sudah lumayan cukup rata kedalamannya enggak sampai halnya dengan satu mili kemudian baru kita spot beauty teman-teman yang cukup disiapkan pakai kepi kalau enggak ada kepi yang beli jadi ya pakai kartu kredit itu juga bisa seperti gini ini videonya langsung ya jadi enggak edit editan supaya pekerjaan juga cepat selesai jadi saya baru mudik full gawean enggak sempat ngedit eh maaf enggak sempat buat konten kemudian padahal kemarin sebenarnya pekerjaannya bagus-bagus koplos-koplos motor enmec motor vario warna-warna lagi rame ya seperti gini tinggal kita oleskan pada area yang tadi kita kasih lem serba guna yang perlu diingat kalau kedalamannya memang terlalu dalam jangan langsung pakai sepot putih atau debul satu komponen kenapa karena dia jangka panjangnya kalau terlalu tebel terlalu dalam lukanya ini bisa coplok atau nanti berpulau jadi ini sebenarnya dibuat khusus untuk menutupi pori-pori entah itu mungkin pori-pori yang media seperti kini ada luka-luka kecil atau pori-pori bekas debul Nah seperti gini kita kita tungguin kita jembur juga bisa mungkin sekitaran 10 menit ini sudah siap kita sanding Oke sambil ini kering kita mengerjakan yang lainnya dulu ini yang tadi sudah saya kerjakan dengan proses yang sama untuk dembul satu komponen atau sepot putih ini gampang banget tidak didapat di toko-toko chat ya saya disini pakai produknya apa ini kawan Alfa Gloss harganya ya cukup ringan murah terjangkau cukup instan pengaplikasiannya terus gosokannya juga cukup lumayan empuk banget kayak kita ngamplas epoksi jadi tujuannya ini hanya untuk menutup pori-pori teman-teman yang perlu diingat bukan untuk menutupi luka yang dalam bukan kalau memang lukanya dalam terus teman-teman mungkin medianya plat ya memang cuma harus naik debul dulu debul dua komponen tapi kalau teman-teman media ABS terus lukanya cuman kecil enggak sampai dengan satu mili kedalamannya itu bisa langsung pakai ini tapi kalau lebih dari satu mili teman-teman sebaiknya di lain terbang guna dulu untuk menaikkan permukaan dari di media biasanya ini sudah ada contoh juga sama kita di baru saya krik pakai cutter ya pakai katar enggak saya aplas kemudian kita tetesin lem pada bagian luka yang dalam kemudian kita sendik seperti gini 150 karena lemnya ini kalau diselesaikan kadang-kadang ada yang apa itu yang gerinjil naik ke atas itu ya atau berlumpa ya kemudian kita balon dengan 240 kalau kita pakai seperti gini enggak pakai epoxy langsung naik cet aman asal catatannya ketebalannya jangan lebih dari satu mili satu mili satu mili itu kalau saya tetap akan saya naikkan dulu dengan lem serpaburan seperti gini ya untuk media ABS balan ke-40 seperti gini kemudian kita langsung kasih aja dembolnya atau sepah putihnya nggak kelihatan gambarannya minta maaf ini langsung disamping menutupi bekas yang kita lem tadi juga menutupi bekas buratan aplas ya kalau aplasnya mungkin terlalu kasar ini rekomen banget untuk menutupi bekas barat aplas yang dalam biasanya yang pakai tempat dua eh maaf dua komponen ya tempat dua komponen terus aplas baratannya dalam-dalam bisa juga ditolong dengan kalau malas tempat dua komponen lagi ya bisa ditolong dengan eh di tutupi dengan atau di cover dengan tempat satu komponen seperti gini Oke setelah ini setelah nunggu medianya ini nanti kering kering cepat enggak sampai 15 menit dia sudah bisa setting terus adiknya teman-teman yang hati-hati maksudnya jangan terlalu bernapsu karena apa karena ini dembolnya gosokannya ringan banget seperti halnya epoksi seperti yang kita menggosok sending epoksi ya Oke setelah seperti ini nanti baru bisa kita aplikasikan eh maaf baru kita bisa sending dengan amplas grid 600 teknisnya seperti ini amplasnya grid 600 nanti kita sending kita semuanya keseluruhan kemudian baru bisa naik Oke lanjut pekerjaan Oke Oke sambil nunggu ini kering ada saya tunjukkan beberapa maaf pekerjaan saya di pekerjaan yang kemarin ya terima terponanya di Hai kenapa jemur kah Oh di video kah nah ini proses pekerjaannya sama juga sama teman-teman yuk jadi motor ini baru selesai proses pekerjaan juga sama saya disini pakai itu sepot putih sama lem serbaguna dari kemarin sebenarnya mau saya buat konten tapi berhubung saya yuk Wibukpol akhirnya enggak tak buat konten dapatnya pekerjaan yang warna merah-marun nanti kita lihat prosesnya di pekerjaan berikutnya aja ya tanpa flowcode pekerjaan seperti gini klirnya eh HS eh kok HS Max 21 alpha gloss ini Hai Oke lanjut ke pekerjaan saya nyapa mau video lah tiktok oke dan jadinya seperti ini setelah kita sending dengan amplas grid 600 untuk sendingnya teman-teman harus pakai banding handblock ya supaya bisa mendapatkan hasil sending yang bener-bener flat ideal sesuai dengan bodi asal bentuk asal dari bodi sebelumnya handblocknya seperti gini yang berbusa supaya enak terus untuk penampakannya untuk penampakannya seperti gini di eh Hai spot putih yang satu K efektif untuk menutupi pori-pori seperti gini kalau terlalu dalam maaf saya tadi saya ngomong salah ngomong ya jadi kedalamannya kalau bisa jangan sampai yang eh satu mili lah kurang dari satu mili tapi kalau lebih dari satu mili itu resiko jangan panjangnya bila kena panas hujan yang saya mati ya itu nanti akan terjadi masalah retak atau nyeplok juga bisa jadi menutupi pori-pori seperti gini ini sudah tertutup rata habis ini langsung naik cat bisa tanpa harus kita epoksi nah seperti gini cukup tipis banget jangan sampai dalam tapi kalau lukanya dalam tetap kita angkat dulu dengan lem G teman-teman jadi jangan eh langsung sepot putih satu komponen jangan tetap kita angkat dulu pakai lem G kemudian kita sanding baru pori-porinya kita tutupi atau bekas amplasan yang kasarnya agar yang awal sebelum tadi kita kasih lem G itu pori-porinya bisa tertutup oleh dempul satu komponen seperti begini ini tanpa epoksi langsung kita tembak aman tapi kalau kita pakai depur dua komponen Yes mesti mau nggak mau kita epoksi kalau epoksi nanti prosesnya panjang lagi absorbnya tentunya banyak jangka panjangnya kalau media ABS kena panas hujan setelah beberapa tahun yang tebelannya apalagi kalau tebelnya over pasti akan terjadi masalah mungkin retak-retak kayak pecah itu itu yang saya amati untuk media berbahan ABS Oke langsung saja kita kerjakan ini minta warna kembali seperti asal jadi untuk prosesnya seperti hanya tadi yang saya jelas-jelas di depan tentunya teman-teman paham banget ya kalau memang lukanya dalam dinaikkan dulu dengan lem serba guna atau lem G kemudian baru setelah di tas ending baru kita aplikasikan spot putihnya untuk proses selanjutnya seperti biasa ini langsung saja kita naikkan warna dasar jadi tanpa pakai epoksi yang saya amati pekerjaan saya aman sentosa pokoknya sudah tahu karakter bahan sifat bahan dan juga pengalaman mengamati beberapa pekerjaan dari yang tahun-tahun lalu itu akan sangat berguna banget ya ini ilmu muahal pol jarang orang mungkin bahas ini mungkin ya saya sebenarnya pengen bahas dari dulu tapi yuk karena kesibukan aja oke untuk hasilnya seperti gini oke jadinya seperti gini tanpa kita epoksi ya jadi seperti gini misalkan pada aplikasi langsung chat seperti gini tanpa epoksi ada insiden maksudnya tuh mungkin amplasannya kurang atau mungkin ada yang bolong kecil pori-pori itu bisa kita tunggu sebentar kering kemudian kita sending baru kita aplikasikan chat dasar lagi itu misalkan ada insiden kejadian seperti itu tapi di sini kebetulan ya ini yang warna silvernya warna silvernya aku pakai thinner thinner piu tapi yang bukan slow ngembun jadinya ini nungguin kering kita sending kemudian gali thinner ini akan coba akan kembali ke warna silver yang lebih gurih enggak ngembun seperti gini ya tapi kita fokus kepada warna merahnya warna merahnya sudah joss eh habis ini langsung aplikasi warna kanditun merah sambil nungguin warna silvernya ini kering jadi kalau aplikasi warna silver pada suhu yang lembab malam hari seperti gini teman-teman pilih thinner extra slow piwis teras lo ya kalau misalkan trauma dengan warna silver yang eh nggak bisa membuat silver yang bagus ya kuncinya ada pada thinner misalkan teman-teman main malam hari tapi kalau main siang hari ya tentunya akan sangat gampang banget karena cuaca ini ya faktor utama dalam aplikasi chat seperti gini ini terutama pada kita-kita mungkin yang buka bengkelnya yang bengkel kaki lima ya Enggak di dalam seperebut Enggak Oke langsung lanjut kita aplikasi warna merah nanti sebesar sambil set warna merah selesai kita benih warna silvernya baru nanti aplikasi clear untuk proses berikutnya sama seperti halnya biasa aplikasi warna kanditun ke disini aku berani aja aplikasi malam hari Kenapa karena yuk pilihan bahan laki-laki bahan terutama thinner ya untuk cuaca malam hari seperti gini terutama dengan kelembapan yang tinggi Oke jadinya seperti gini ini yang baru saya tembak dia belum ngedop ya atau belum flash off atau belum pucat flash itu nyala off itu mati kalau sudah seperti ini sudah eh ngedop karena ceknya piu ini baru langsung kita bisa aplikasi clear code untuk warna silvernya tadi belum sempat benai habis ini nanti kita benai habis itu langsung kita clear code jadi media yang ini sudah bisa kita clear code tapi ini nungguin kering sebentar mungkin ya karena baru terakhir yang kita tembak Oke untuk clear code eh kita pakai Alphamec yang 21 Alphamec 21 clear code eh 201 Alphamec ada tipe yang 41 tapi ini permintaan saya customernya yang eh pilih yang medium ya jadi saya pakai yang 21 aja Oke lanjut kita aplikasi clear untuk medianya yawis aman tanpa epoxy terus bekas luka-lukanya aman tidak jelas kalau di sini ya bekas lukanya aman enggak ada bekas goresan-goresan ini sudah mulai ngedop tinggal kita aplikasi clear code aja oke dan untuk clear code seperti halnya di uploadan yang sebelumnya yang sudah ah pernah saya bahasa tentang Alphagloss Max 21 ini mixing rasurnya 2 banding 1 kemudian untuk thinner pakai 10% kalau cuacanya malam hari seperti ini teman-teman pakai thinner piu minimal yang seru kalau memang ada yaw ekstraso lebih lebih bagus thinner 10% atau kurang sedikit itu sudah enak ditembak untuk tujuannya tentunya teman-teman sudah paham kenapa di sini nggak pakai epoxy selain untuk mengurangi resiko jangka panjangnya nanti terlalu tebel untuk media base kena cuaca panas hujan itu malah akan justru merusak catnya ya kalau pakai epoxy ya apalagi epoxy atau wobble terus juga mengurangi absorb ketika aplikasi clear code maksudnya setelah diaplikasikan clear code kalau teman-teman pakai epoxy diaplikasikan mungkin dua layer dengan mungkin clear 21 atau mungkin clear 41 tentunya di esok harinya atau 24 jam kemudian atau mungkin dua hari atau tiga hari kemudian itu pas absorbnya pasti akan kelihatan pasti itu kalau untuk media base lu ya makanya disini saya akan sering ngobrol tanpa main epoxy untuk media ABS yang tanya kuat atau enggak mas ya wis teman-teman lihat ocet pabrik ada kayak pakai epoxy gitu aja untuk mode aplikasi seperti biasa one visit aplikasi tanpa jedan langsung tembak jadi biar cepat bayaran jadi aku ngerjakan monitor ini cuman sehari full mulai pagi datang monitornya sampai malam sore itu sudah eh maaf sekitar jam 10 itu sudah aplikasi clear code esok paginya itu sudah langsung saya pasang jadi cowok banget ada lagi yang lucu kemarin tuh vario vario 125 yang barunya ya itu pengerjaannya juga sehari sehari malah sama masangnya jadi setara pagi habis-habis langsung ke protoli bongkar aplikasi chat kemudian clear code minta warnanya Moonlight Violet ya Moon Violet nanti aja di video sebelumnya saya bahas Moonlight Violet aplikasi clear yang sama dua satunya Alpha Gloss Max eh aplikasi clear code itu sekitar jam 10 jam sore maghrib itu sudah saya pasangi memang saya paksakan sebenarnya yuk belum kering ideal tapi untuk kering sudah bisa teknik pasangnya aja yang sedikit kita agak-agak agak ngeyel lah kalau ditekan ya tekannya enggak enggak bisa langsung pegang mak-mak atau apa ya sembarangan sembarangan enggak ada trik-trik khusus Oke dan pagi harinya jadinya seperti gini setelah kita diamkan satu malam hasil dari pekerjaan kita untuk media yang pecah atau media yang tadi terdapat sepot putihnya atau dempul out pastanya aman kalau teman-teman menggunakan dempul ini dengan media maaf luka yang dalam itu setelah di clear code biasanya jeda enggak sampai satu kali 24 jam itu akan timbul pulau itu kalau terlalu dalam jadi tekniknya seperti itu tadi di akan dulu pakai lem G atau lem serba guna baru aplikasi sepot putihnya atau pakai dempul juga lebih bagus tapi pekerjaannya akan lebih lama Oke sekian dari saya mudah-mudahan videonya ada manfaatnya minta maaf aku luwambat upload kita sering lagi di uploadan selanjutnya bye-bye mudah-mudahan ada manfaatnya selamat menikmati